Halo, selamat berjumpa lagi dengan saya, Hendra Gunawan, dalam seri Prakalkulus. Dalam episode keempat ini, saya akan membahas kalimat-kalimat berkuantor yang berbunyi untuk setiap, terdapat, sedemikian sehingga, dan semacamnya. Nah, kuantor dalam matematika yang akan Anda pelajari, akan Anda temui nantinya, ada dua jenis. Yang pertama adalah kuantor universal, yaitu kata setiap, semua, dan yang setara dengan itu. Atau kuantor eksistensial, kata terdapat, ada, dan yang setara dengan itu. Nah, sebagai contoh, kalimat matematika ini mengandung kuantor universal. Setiap bilangan bulat yang habis dibagi 5, mestilah habis dibagi 10. Tentu saja pernyataan ini salah. Lalu, contoh berikut, terdapat bilangan yang habis dibagi 5, tetapi tidak habis dibagi 10. Nah, ini pernyataan yang benar. Anda masih ingat contoh di bawah ini, yang kita bahas dalam episode ketiga? Jika X lebih besar daripada 1, maka X kuadrat lebih besar daripada 1. Implikasi ini berlaku untuk bilangan real X sembarang. Nah, pernyataan ini dapat ditulis ulang sebagai berikut. Untuk setiap X anggota R berlaku, jika X lebih besar daripada 1, maka X kuadrat lebih besar daripada 1. Jadi, implikasi jika, maka ini berlaku juga loh untuk X sama dengan 0 misalnya. Kalau X yang sebenarnya 0, maka X lebih besar daripada 1 salah. X kuadrat lebih besar daripada 1 juga salah. Jika salah, maka salah. Itu implikasi yang benar. Nah, menggunakan simbol-simbol matematika, kalimat tadi dapat ditulis lebih singkat lagi. Seperti ini. Untuk setiap X anggota R, jika X lebih besar daripada 1, maka X kuadrat lebih besar daripada 1. Nah, lalu apa negasi dari kalimat yang mengandung kuantor setiap? Nah, secara umum negasi dari setiap X bersifat P adalah terdapat X yang bersifat tidak P. Sebaliknya, negasi dari kalimat terdapat Y yang bersifat P adalah setiap Y bersifat tidak P. Nah, contoh pertama saya berikan di sini. Negasi dari kalimat setiap bilangan asli N memenuhi pertaksamaan N kuadrat lebih besar daripada N adalah terdapat bilangan asli N yang tidak memenuhi pertaksamaan N kuadrat lebih besar daripada N. Apakah kalimat pertama yang betul atau negasinya itu persoalan lain? Nah, contoh kedua adalah kalimat ini. Ini berbeda dengan kalimat yang pernah ditayangkan di slide sebelumnya. Untuk setiap X anggota R, jika X kuadrat lebih besar daripada 1, maka X lebih besar daripada 1. Pernyataan ini salah. Sudah dibahas dalam episode ketiga. Jadi kalau pernyataan ini salah, maka negasinya merupakan pernyataan yang benar. Nah, kalau implikasi jika maka ini kita anggap P, maka negasi dari pernyataan bintang di atas adalah terdapat X anggota R sedemikian sehingga tidak P. Nah, tidak P atau negasi dari P yang merupakan implikasi adalah kalimat ini. Jadi, X kuadratnya lebih besar daripada 1, tetapi Xnya lebih kecil atau sama dengan 1. Jadi selengkapnya, terdapat X anggota R sedemikian sehingga X kuadrat lebih besar daripada 1 dan X lebih kecil atau sama dengan 1. Ingat bahwa negasi dari implikasi Ki memberikan R adalah Ki dan tidak R. Oke, ini slide terakhir. Kalimat matematika bisa mengandung lebih daripada 1 kuantor. Misal, kalimat yang berbunyi seperti ini. Untuk setia, blablabla, terdapat blablabla, sedemikian sehingga berlaku suatu sifat P. Entah apa P-nya. Anda akan berjumpa dengan kalimat ini nanti ketika mempelajari konsep limit. Nah, negasi dari kalimat ini adalah terdapat blablabla, sedemikian sehingga untuk setiap blablabla, berlaku tidak P. Saya tidak akan memberi contoh konkret kalimat ini. Ini untuk memberi gambaran saja bahwa kalimat matematika bisa ya rumit seperti ini. Kalau Anda mau paham kalkulus, Anda harus hadapi itu. Oke, sampai di sini dulu episode keempat. Sampai berjumpa dalam episode berikutnya. Salam.